Hari ini Rabu, 16 November 2022, Deddy Mulyadi dan sang istri N. Ratna Mustika kembali menghadiri agenda mediasi di Pengadilan Agama Purwakarta. Saat dikonfirmasi, N. mengungkapkan soal pokok materi gugatannya. Mulai dari masalah keuangan hingga kekerasan dalam rumah tangga, KDRT. N. menyebut, beberapa tahun belakangan rumah tangganya sudah mengalami permasalahan. Oleh karena itu ia memilih jalan untuk bercerai. Menurutnya perselisihan terjadi karena soal manajemen keuangan rumah tangga yang dianggap tidak terbuka. Kemudian Kang Deddy dianggap tidak memberikan nafkah lahir dan batin padanya. Terakhir, N. merasa mengalami kekerasan verbal atau KDRT secara psikis. Permasalahan yang terjadi secara terus-menerus itu membuat mediasi yang dilakukan hari ini tak membuahkan hasil. Terkait tuduhan KDRT psikis, Kang Deddy pun menjelaskannya secara santai. Menurutnya N. tak menunjukkan ciri-ciri wanita yang mengalami tindakan KDRT. Kang Deddy menyebut, jika wanita mengalami KDRT ia akan terlihat murung, hilang kepercayaan diri dan sulit mengambil keputusan. Ia juga mempertanyakan apa yang kurang dari sisi ekonomi keluarga. Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Sampai jumpa di video selanjutnya.